Bapak ibu jamaah majlis yang dimuliakan Allah Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad kembali kita malam ini melanjutkan pengajian kita dan insyaallah malam ini kita membicarakan tentang hadis nabi wajar sidin talabul ilmi paridatun ala kuli muslimin wa muslimatin namun kita tarangkan secara syariatnya dan secara hakikatnya kalau diartikan bapak ibu artinya bermula menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan itu menurut arti kalau menurut pamakayanya menuntut ilmu itu wajib berusaha harus tapi itu menurut hakikat kalau menurut syariat, menurut syariat berusaha wajib menuntut ilmu wajib itu menurut syariat nah kalau menurut hakikat berusaha harus menuntut wajib sedikit lebih sudah harus kalau ini menurut bikih berusaha wajib menurut ilmu wajib nah pian menurut bikih menurut wajib berusaha wajib ya Allah kalau menurut hakikat berusaha harus menuntut wajib sarafiannya memilih yang nyaman itu ambil sama anak wajib nah jadi artinya bermula menurut ilmu itu wajib atas muslim laki-laki dan muslim perempuan jadi menurut ilmu itu bukan untuk bahujah baharatan berusaha wajib ini semakin berilmu semakin berada itu yang paling nyaman itu yang paling nyaman nah kita bilang nyebat tahan di ilmu ya nang aku harat aku alim ya Tuhan nang batahannya itu nang jangan merasa kita merasa bah bah ilmu itu cilai nah itu pembahasan menurut syariatnya bah pemakaiannya pengenai jara-orang tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, dari buayan itu paham sudah, tuntutlah ilmu mulai buayan itu bahasa mantik tuntutlah ilmu dari buayan artinya mulai asal diri asal diri pian menurut pikis, setis air mani menurut tawhid setis air noktah menurut tasawuf, setis air nur muhammad, nyaman karena pada jadi tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat dari asal kejadian diri sampai liang lahat nah liang lahatnya itu yang penting bahasa kita kembalinya diri jadi asal kejadian diri sampai kembalinya diri nah jadi menurut ilmu itu paham wajib menurut hakikat makanya hakikat dengan saliat sedikit berbeda, cuma jangan terlalu dibahas perbedaan bukan dipermasalahkan, tapi perbedaan mencari jalan damai nah, kalau menurut hakikatnya menuntut ilmu itu wajib kalau berusaha harus jadi menurut ilmu itu wajib kadakawa majar belajar kadakawa juga belajar mandangarakan kadakawa juga mandangarakan cukup jangan sampai menghina menghina itu cilainya banyak nangka tujuh pikih jangan mahina ketauhid nangka tujuh tawhid jangan mahina ketesawuf karena menurut hakikatnya pikih itu batang tubuh tawhid itu hati roh itu tersawuf tak hina diantara tak hina awaknya seorang apalagi malamahkan salah satu jangan anggap itu ilmu guru itu ilmunya ilmu rasulullah tak hina tak hina rasulullah tak ada sadar mahina rasulullah jangan tersinggung pembahal kadang-kadang kita hina menghinakan salah satu ilmu tadi ilmu itu cilai kalau ditimbang sama baratnya pikih tersawuf sama kitanya aja yang memindahkan kitanya ini kitanya memindahkan karena pikih tersawuf itu kadakawa dipisahkan jadi kita kalau punya nah mana pian suka bagus cuma bila pian suka salah satunya ilmu nang tiga dari umpama syariat tarikat hatikat makribat atau wajar kita pikih tersawuf jangan sampai malamahkan salah satunya itulah orang yang disebut ahli ilmu bila ini masih menyalahkan salah satu ini berarti ada ahli ada ahli yang nang batahan di batahan di ilmu batahan ilmu cilai nonton ilmunya bagus tentang batahannya itu batahan ilmu itu umpama pian pikih bagus tersawuf bagus bagus antara salah satunya tapi menghina salah satunya berarti kadapas lagi ianya sama sama beratahan tinggal masing-masing jadi cilai menuntut ilmu itu diwajibkan sampai kalian lahat sampai ke mati makanya ada hadis nabi matikan dirimu sebelum mati ada kadang hadis nabi itu matikan dirimu sebelum mati nah bukan mati nang membujur cilain mati nang pian kadap dihintak lagi lain dimasuk nabi disini tetapi mati nang kawa berduduk mati nang kawa bergarak mati nang kawa berdarah punya contoh kata kata rasulullah itu cilai matikan dirimu sebelum mati makanya sampai kalian lahat jadi lalu di hadis tadi memadahkan matikan dirimu sebelum mati kaya pegang mematikan diri tadi sampai sampaikan kalian lahat dulu kita sampaikan kalian lahat pertama cilai mati itu ada empat cilai mati itu ada empat mematikan tabiat kita atau wujud kita mati mematikan tabiat kita kaya apa cara mematikan tabiat kita nih cilai jangan pian hidup 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 hayat nyaman gak itu cara mematikan siapa nambah gerak udrat siapa nambah anak rumah bila sudah tahu diam jangan sampai terkaluar karena kan ilmu ilmu rahasia ilmu hakikat itu antarnya di dalam bukan di luar contoh yulun contohkan hakikat batang tubuh pian Nur Muhammad sudah tahu pian hakikat jangan lagi pian menyambat nih Nur Muhammad jangan terkaluar tapi kalau sudah sama sama aja kada bapak cilai tapi bila orang lain kalau-kalau disalahkan orang karena kita bicara hakikat orang mendengar secara syariat jangan menyalahkan orang kita masalah dikaluar bahkan cakap bahasa singgungan jangan tersinggung bibinian bihan di luar umpama bihan bagus kalau dilihat biar bajunya larang di luar sama ilmu hakikat dikaluar orang 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 paham di dalam umpama semista alam ini Nur Muhammad jadi mobil jenis sepeda motor sepeda motor menyambat lagi tapi kalau maka yan tetap Nur Muhammad tapi jangan disambat lagi tahu dah cakap di bahasa kita tahu jangan disambat lagi nah kita matikan tabiat kita ada tabiat iya namandangar jangan lagi bihan siapa namandangar ngarap ngarap samak namandangar cilai bah searap nya mbak ngarap siapa si basar nah matikan mati tab iya atau mati ya Allah mati mati maknawi mati jilai mati ampat mati ini jilai mati maknawi apa gerang mati tabiat bihan nah kedua cilai mati maknawi atau mati pengakuan bihan ini akuan makna kita jangan singgung puncak orang belajar tasawuf mahilangi akuan juntuh jangan tak singgung kita tak rapian tau rapian berusali kata aku kau ada kita berusali jangan tak buat aku umpama urun juntuh hakan tapi kira jualun tadi neng rahasia tatap rahasia ini rahasia diungkai orang kata paham di rahasia sasat ujul orang sasat pian maungkai rahasia pian nah diungkai orang orang mana pertama ini kata paham kata kata belajar umpama kawallah pian usali kata buat aku contoh ujar pian usali hold maghrib subhi asli subhi itu masih aku kawallah pian membuang aku membuang akuan tadi jangan tersingguk bila pian masih kata kamu buang akuan keberharapan orang itu yang letaknya husuk kita kata tahu umpama jalur husuk nah takuni letak husuk atau dimana masa kita bicara husuk letak husuk umpama kata tahu jadi letaknya husuk itu